Aduh aku kayak orang, apa ya, dari sesek langsung, meskipun belum bisa dikatakan pulih 100% gitu ya, denger tadi kabar pas tadi aku nyampe, bukti sudah mulai siuman gitu ya, sekitar jam berapa ya, jam 2 aku nyampe sini kurang lebih ya gitu, bukti sudah mulai siuman gitu ya, terus aku dapet kabar, respon pertama tuh sudah mulai menggerakkan tangan gitu ya, itu aku bersyukur banget, puji Tuhan, Alhamdulillah gitu ya, mendengar itu pun udah, wuh kayak apa ya, pengen buru-buru peluk dia gitu, mendengar kabar itu, karena kan yang kita tunggu adalah bukti siumannya kapan gitu kan, karena kalau menurut dokter setelah operasi kemarin, diharapkan jam 3 subuh tadi pagi tuh sudah siuman, ternyata kan tadi pagi belum, ya ternyata memang mungkin ada proses kali ya, mesti ditunggu, jadi ya pas tadi aku denger sudah mulai siuman, aku bersyukur banget, mudah-mudahan ini step baru untuk ke hal yang jauh lebih baik lagi, supaya bisa kembali pulih. Cuman, itu sudah ada, tadi kan, itu kan luar biasa kiri, itu ada, oh, benar-benar dari, udah bicara dulu, tadi aku diizinkan untuk boleh masuk gitu, dan aku seneng banget, maksudnya, aku masuk tuh cuman berdiri di pintu ruangan tempat dia tidur, aku cuman diem gini, aku cuman, hai bekti gitu, aku gak bisa nahan emosi pada saat liat dia, itu dia nengok, dia ngomong gini, hai jello, dia panggil aku jello, lama-lama, hai jello, gitu pake yang belakangnya, jadi tadi akhirnya aku sempat ketemu, terus aku pegang tangannya, terus aku, ya paling tidak menyampaikan rasa senangnya aku gitu di luar, dia belum pulih total, tapi paling tidak senang sekali bahwa aku sudah bisa melihat dia gitu, terus aku bilang, aku tanya, bekti ini lagi ada di mana, terus dia bilang gini, enggak tahu, dia bilang, pulang ya, kalau udah pulih, iya pasti, bosen, dia bilang gitu, ya gitu sih, tapi paling tidak ada reaksi yang menyenangkan pada saat hari ini, berterima kasih atas doa semua orang yang membantu, karena gak mungkin bisa segembira ini aku, kalau bukan karena support dan doa dari semua yang memang mencintai bekti gitu, dan berharap bekti cepat pulih, itu aja sih gitu, jauh lebih tenang, karena senang lihat dia sudah mulai siuman, dan reaksinya ternyata seperti bekti yang gak berubah aja gitu loh, masih seperti itu, jadi aku pikir dia mau manggil aku siapa gitu ya, ternyata dia manggil aku jail, kan lebih ajaib ya, ya senang aja sih aku senang gitu. Tapi emang at-at itu udah di... Iya, ventilator juga sudah mulai dicopot tadi, pelan-pelan ya mungkin gak secepat step-step yang langsung gitu, tapi paling tidak kabar baiknya adalah di hari ini, di hari Kamis, bekti sudah mulai siuman, gitu. Di dalam siapa aja Tendi yang menjaga sendiri? Tadi ada Dila, istri bekti, aku tadi sudah sempat ketemu Dila juga, aku peluk dia, aku... dia tahu bahwa tanpa perlu berkata banyak kekuatan pelukan itu kan juga sumber dahsyat banget ya gitu, Tadi Dila juga sempat nangis lagi ya, aku juga menyampaikan doa-doa yang dititipkan melalui WhatsApp ke aku gitu, aku kasih ke Dila, ada beberapa doa-doa yang bisa didengarkan di telinganya bekti, aku sampaikan gitu, jadi ya mudah-mudahan semua doa bisa memberikan kekuatan dan pemulihan buat bekti, gitu aja. Dila hari ini jauh lebih bisa senyum ya, kalau kemarin ke partuganya udah aku pun untuk ngobrol udah gak mungkin, kita pun semua udah banjir air mata karena ya takut ya, takut ada hal yang tidak kami inginkan gitu, tapi hari ini sudah bisa lihat Dila senyum, terus memang tidak semua orang diizinkan untuk boleh menjenguk gitu, jadi dari pihak ruangan ICU juga hanya mengizinkan orang-orang yang menurut mereka boleh masuk gitu, karena kan mungkin karena baru siuman, jadi gak boleh ketemu orang terlalu banyak dulu, mudah-mudahan sih semakin cepat recovery-nya, bisa balik ke kamar biasa untuk pemulihan, bisa ketemu sama teman-teman lagi gitu. Tapi anak-anak sendiri belum? Anak-anak belum kesini, mungkin di rumah sakit kali ya, jadi pasti Dila juga akan tetap terus berkabar dengan anak-anak. Yang setahu aku sih adik-adiknya bekti, adik bekti, kakak bekti, terus Bedila, terus mungkin ada sepupu dan lain sebagainya kali ya, masih keluarga dekat aja sih gitu. Tapi dari dokter sendiri sudah ada dikabarkan diagnosanya apa? Kalau diagnosa sih aku serahkan kepada pihak rumah sakit ya untuk menjawab dari sisi medis, cuman yang setahu aku bahwa kemarin disampaikan memang bukti itu kena pendarahan di otak gitu kemarin. Gak ada hipertensi gitu? Secara detailnya nanti tanya sama rumah sakit aja, gitu. Terima kasih ya. Tapi bagi sahabat, kedepannya lebih aware gak sih tentang kesehatan bukti kayak berhenti? Aduh, bu, gak usah gara-gara penyakit ini bukti itu memang mesti sering digonggong untuk diingetin gitu loh. Bukti itu kan senang banget kerja ya, kadang kalau kerja juga mungkin suka, sanggeng menikmatinya, sanggeng enjoy-nya dia mungkin lupa bahwa kadang udah mesti istirahat segala macem. Tapi abis ini mungkin aku akan lebih kencang gonggongannya. Gitu. Ada lagi? Terima kasih. Makasih banyak ya, aduh terima kasih banget. Terima kasih. Lifestyle-nya bukti ya sama seperti aku sih. Senang makan enak gitu, senang yang... Ya kami tuh berdua tipe yang tidak berhenti makan sih ya gitu. Dan cuman ya, paling gak kalau dengan situasi seperti ini mungkin bisa saling ingetin istirahat itu yang utama sih sebetulnya. Makasih ya kakak-kakak, terima kasih. Terima kasih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih.